Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mesto Paisai jika pada video sebelumnya saya telah menyampaikan terkait dengan cara login awal ke web ANBK tahun 2024 saat ini akan saya lanjutkan untuk melakukan persiapan simulasi ANBK tahun 2024 sesuai dengan pengumuman tanggal 24 Juli 2024 terkait dengan persiapan simulasi AN bahwasannya untuk persiapan simulasi ANBK jenjang SMA atau SMK sederajat dan SMP sederajat termasuk paket B atau C, PK, PPS, Husto atau Uliah SMA LB dan SMPLB ada langkah-langkah yang harus segera dilakukan yang pertama memperbarui data infrastruktur proktor utama dan teknisi yang kedua memilih status dan moda pelaksanaan dan yang ketiga mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan IT proktor untuk langkah yang pertama ini ya Pak Ibu untuk memperbarui data infrastruktur proktor utama dan teknisi itu ada di bagian data sekolah sini di data sekolah sini silakan Bapak Ibu isikan data yang masih kosong ketika memang sudah terisi Bapak Ibu bisa lanjut ke bagian yang lainnya di bagian sini Bapak Ibu bisa menentukan status pelaksanaan itu apakah mandiri atau menumpang untuk moda pelaksanaan apakah online atau semi-online silakan Bapak Ibu tentukan ya Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di sekolah atau madrasah Bapak Ibu semuanya setelah di bagian identitas ini sudah terisi silakan Bapak Ibu ke bagian tim teknis ini ya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu isikan nama penanggung jawab yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah disini ada penanggung jawab telepon penanggung jawab nama proktor, email proktor, kemudian hp proktor dan juga disini nama, email, dan hp teknisi ketika terdapat perubahan silakan Bapak Ibu sesuaikan disini di madrasah kami terdapat perubahan ya Bapak Ibu di nama proktor akan saya ubah terlebih dahulu selanjutnya di bagian infrastruktur sini silakan Bapak Ibu cek ya Bapak Ibu pastikan disini jumlah komputer proktornya terisi sesuaikan dengan infrastruktur di sekolah atau madrasah Bapak Ibu semuanya disini di madrasah kami ini sudah diisi ketika sudah diisi sudah lengkap mulai dari identitas tim teknis dan infrastruktur silakan Bapak Ibu klik simpan disini data sudah tersimpan ketika sudah tersimpan maka selanjutnya silakan Bapak Ibu ke bagian surat kesiapan silakan Bapak Ibu cetak disini sudah ada surat kesiapannya ya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu cetak atau download terlebih dahulu kemudian Bapak Ibu cetak mintakan tanda tangan dengan penanggung jawab atau kepala sekolah atau kepala madrasah setelah itu Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu scan dalam bentuk jpg atau jpg yang nantinya silakan Bapak Ibu lakukan upload ya Bapak Ibu upload di bagian sini ini akan saya coba untuk cetak terlebih dahulu ya Bapak Ibu disini akan saya cetak dan ditanda tangani untuk di scan file-nya sudah ditanda tangani dan juga sudah di scan untuk langkah selanjutnya akan saya upload ini di folder anbk ya ini surat kesiapan an saya upload ini berhasil di upload untuk mengecek apakah file tersebut berhasil di upload atau tidak silakan Bapak Ibu klik di lihat gambar ini sudah berhasil di upload ketika di bagian data sekolah ini sudah selesai sampai ke upload surat kesiapan langkah selanjutnya ini sudah tersebut berhasil di upload di sini dan di sini di sini mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor yang nomor tiga ini ada di bagian assessment sini di bagian assessment nasional kemudian pilih di komputer proktor silakan tambah di sini ya Bapak Ibu klik di bagian tambah kemudian jumlah klien silakan Bapak Ibu isikan pilih digunakan untuk satu ruang maksudnya satu ruangan ya Bapak Ibu kemudian nama ruangnya untuk nama ruangannya ini bebas ya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sesuaikan saja ketika sudah diisi seperti ini silakan Bapak Ibu klik simpan sudah tersimpan maka di sini ID proktornya sudah muncul nama sekolah atau madrasahnya juga sudah muncul jumlah kliennya sudah ada di sini digunakan untuk satu ruangan dan juga di sini untuk passwordnya nanti akan muncul ketika pelaksanaan simulasi atau pelaksanaan ANBK jadi demikian ya Bapak Ibu terkait dengan petunjuk di pengumuman yang harus segera Bapak Ibu lakukan mulai dari memperbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi memilih status dan moda pelaksanaan dan juga mengisi rincian komputer proktor alayan dan ruang untuk mendapatkan ID proktor jadi untuk sementara ini untuk persiapan simulasi AN itu cukup ya Bapak Ibu karena untuk data siswanya nanti masih menggunakan data dummy ya Bapak Ibu dan nanti saat akan dilakukan geladi bersih baru akan menggunakan data siswa yang sesungguhnya jadi untuk proses simulasi ini Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan data siswanya karena di bagian data siswa ya untuk tarik data dari BOAN nya ini belum siap jadi demikian ya Bapak Ibu terkait dengan persiapan simulasi mudah-mudahan bermanfaat dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati